Bupati Gorontalo memberikan arahan sekaligus pembinaan pada rapat koordinasi pimpinan kecamatan se-Kabupaten Gorontalo. Rapat yang berlangsung di ruang madani kantor bupati ini membahas terkait dengan tiga hal, yaitu kebencanaan, inflasi, maupun kesiapan jelang lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Rapat ini dihadiri para pimpinan kecamatan, yaitu para camat, kapolsek, dan ramil, serta organisasi perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Gorontalo. Bupati Gorontalo Prof. Nelson Pomalingo mengatakan di beberapa bulan terakhir bencana alam banyak terjadi, sehingga perlu adanya kerjasama dengan semua pihak dalam menanggulanginya, baik ditanggulangi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu terkait dengan inflasi, saat ini di Kabupaten Gorontalo masih terkendali, pasalnya dari pantauan di lapangan harga sejumlah bahan pokok mengalami penurunan. Sementara terkait dengan persiapan jelang lebaran Idul Fitri akan didirikan posko pengamanan di beberapa titik yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Tiga pimpinan kecamatan, yaitu Bapak Ibu Camat, kemudian juga dengan Polsek, dan ramil. Yang kita bahas tiga hal yang utama, satu terkait dengan kebencanaan. Karena kurang beberapa bulan terakhir ini, termasuk tiga hari yang lalu, bagaimana banjir, bagaimana longsor, bagaimana angin petinggulium dan seterusnya yang harus kita tanggulangi, dan alhamdulillah setelah kejadian kita segera lakukan. Memang ada jangka pendengar juga kita perbaiki pun dalam kondisi darurat. Jangka panjang tentunya lebih masif lagi. Itu satu. Yang kedua terkait dengan inflasi. Pada intinya inflasi di Kabupaten Gerontal terkendali, bahkan harga-harga barang kita kan turun. Memang yang satu yang agak menunjuk naik yaitu beras. Tapi tetap masih terkendali. Kemudian yang ketiga kaitannya dengan menjelang lebaran. Saya kira ada Senggol, ada Tugilo Tohe, ada Takbir Akbar, kemudian juga ada Hari Raya pada saatnya, dan juga Puncak Kutupaten. Ini perlu kita antisipasi, dan Alhamdulillah kami di Kabupaten Gerontalo ini, sambil ada posko-posko, ada enam posko, kita menjadi sentrak bagi OPD yang terkait, termasuk TNI Polri, tapi juga sampai ke desa kita menemukan informasi penataan soal itu. Bupati dua periode ini menghimbau kepada masyarakat agar selalu menjaga keamanan dan ketertibaan saat melaksanakan kegiatan di lebaran nanti. Tim Liputan Advetorial Mimosa TV